Saya di Sydney, saya di Sydney di New South Wales, Sydney kan gede ya, jadi sering saya ditanya, Sydneynya dimana? Karena Sydney itu kan banyak ya. Terima kasih Mbak Ani udah mau kita hubungin. Pertama yang kami tanyakan adalah, gimana sih situasi di sana nih Mbak Ani, di Australia tepatnya ya? Sekarang ini ya? Saat ini? Ya. Ya, sementara ini ya, kalau dibilang lockdown, kita lockdownnya itu kan nggak 100% ya, jadi kita masih bisa keluar, kayak misalnya kita belajar, lalu sekolah, sekolah juga masih dibuka, lalu ke dokter, dan juga masih bisa keluar untuk jalan-jalan atau olahraga, Tetapi, kalau bukan dengan keluarga yang tinggal satu rumah, itu hanya bisa dilakukan dengan maksimal satu orang, kayak misalnya saya sama Pak Teddy gitu ya, kan maksudnya kita kan nggak tinggal serumah ya, jadi kita bisa jalan-jalan bareng, kayak gitu. Jadi masih diizinkan gitu, tetapi untuk penerbangan internasional, untuk penduduk Australia itu sudah tidak diizinkan. Jadi, saya kan sekarang sudah biar ya, suami sudah sejian, anak-anak juga sudah sejian, jadi kita tidak diizinkan untuk traveling ke luar negeri gitu, dengan alasan apapun. Jadi, suami saya akhirnya kan juga sudah di rumah, karena harusnya kan juga, harusnya kan banyak tugas yang mengharuskan ke luar negeri gitu ya, sementara ini tidak bisa apapun alasannya gitu. Ya, keadaannya seperti itu sekarang. Dan, ya untuk saat ini sih, yang COVID-19 yang di Sydney, terutama itu menurun banget, jadi bagus banget dengan pemerintah memberikan roof seperti ini tuh turun banyak banget, maksudnya lebih bagus gitu loh. Yang kena itu, apa namanya, berkurang. Dalam waktu satu minggu ini sudah berkurang banyak. Ya, moga aja lah, cepet itu ya, cepet teratasi ya. Oke, tepatnya di Sydney ya? Tepatnya di Sydney ya, mbak? Saya, ya saya di Sydney. Saya di Sydney, di New South Wales. Sydney kan gede ya? Jadi, sering saya ditanya, Sydney-nya di mana? Karena Sydney itu kan banyak ya, gede banget ya. Dan kita ini di New South Wales, jadi NSW. Di tengah kotanya ya, di kotanya ya. Gimana, bapak? Sorry, sorry. Ya, gak apa-apa. Apa, sudah rindu juga ya, suasana kembali normal, bisa datang lagi ke Indonesia, bisa terbang ke Indonesia, dan dari Indonesia ke keluarga Indonesia bisa datang lagi ke Australia. Ya, betul banget. Apalagi, sebelum lockdown kemarin itu kan saya sempat pulang ke Indonesia ya. Tempat pulang, jemput ibu saya. Jadi, saya pulang itu sendiri, lima hari kalau gak salah, kurang lebih ya, satu minggu lah dihitung dengan perjalanannya pulang-pergi. Jadi, saya ambil ibu saya ke sini tuh, kita pikir kan tiga bulan di sini ya. Karena, kalau misalnya anak-anak yang bawa ke sana itu repong banget, karena nomin sama anak-anak mereka udah sekolah, biaya juga lebih mahal, terus saya juga udah gak sanggup untuk pergi ke Indonesia sendiri dengan anak-anak. Jadi, kalau orang tua saya yang tak bersama anak-anak saya, rela ke sana untuk sempat mereka ke sini gitu loh. Ya, tetapi malah banget ibu ke sini satu minggu, terus ada lockdown. Ya, jadinya cuma di rumah aja, Kak, mana-mana. Tapi ya, ibu posisinya di itu, di sana, di Australia? Ya, ibu di sini, ibu di sini. Kan seharusnya ibu pulang kan Mei sebelum lebaran, jadi bukan hanya itu kita mau pulang ke Indonesia lebaran sambil antar ibu pulang. Tapi ya semoga aja sebelum lebaran nanti udah membaiklah keadaannya, tapi kita juga gak belum tahu kan. Ya semoga aja kita berdoa, semoga aja. Mbak Ani masih suka mengikuti perkembangan tentang COVID ini di Indonesia melalui apa atau gimana? Oh, saya gak usah mengikuti aja semua saudara, sepertinya tiap hari masih tahu saya itu. Saya kan punya grup chat ya, kayak sama family saya, keluarga saya di Tulung Agung, di Bintar itu kan ada WhatsApp chat keluarga gitu ya. Ampik tiap hari itu ya, dapat informasi. Jadi saya walaupun dia lanjut listap pun up to date pokoknya. Hahaha. Hahaha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Mein